Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Gerard berhasil menghabisi Brett dan Lori dengan bantuan anak buahnya Karena kejadian itu, untuk pertama kalinya wajah werewolf Liam terekspos di depan para penghuni Beacon Hills yang notabene adalah manusia biasa Hal itu pun memancing mereka untuk bergabung bersama Gerard dan Miss Tamora menjadi pemburu makhluk supernatural Melihat jumlah para pemburu yang semakin banyak Scott, Lydia, dan Malia berusaha untuk mencegah terjadinya perang antar bangsa mereka dengan bangsa manusia Tapi karena Miss Tamora dulu pernah nyaris mati karena The Beast of Jeff Foden dia pun enggan memberikan kelonggaran pada makhluk supernatural untuk hidup berdampingan dengan manusia Padahal, tanpa pemburu itu tahu ada hal yang lebih berbahaya yang kini sedang menyerang kota mereka yaitu munculnya makhluk yang berhasil kabur dari Wild Hunt Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu, Tio bersama dengan dua warwolf lain dari kelompok Satomi kini sedang disetrum oleh mantan pegawai Eckenhouse yang bernama Skreder Tanpa memberikan kesempatan mereka untuk bicara dan memohon pria itu terus menyetrum mereka dengan tegangan listrik yang cukup tinggi dan itu membuat talitis yang mengikat tangan mereka mulai terbakar Tio yang menyadarinya malah semakin sengaja membuat Skreder kesal agar pria itu terus menyetrum mereka sehingga talitis di tangannya terputus Setelah tali tersebut putus, kini giliran Tio yang mengikat pria itu Sebelum mereka pergi, Tio harus membalaskan dendamnya dulu pada Skreder yaitu meninggalkan pria itu sendirian dalam kondisi disetrum Setibanya di luar, mereka malah bertemu dengan syarif dan petugas polisi lainnya yang ingin menangkap mereka karena sebuah kasus pembunuhan Beralih ke kantor polisi, Tio merasa kesal karena dia dipenjara padahal dia tidak melakukan kejahatan apa-apa Setelah tahu bahwa Tio memang tidak bersalah, syarif pun menyuruh Paris untuk membebaskannya Sementara itu Scott dan yang lainnya yang sudah tiba di kantor polisi kini sedang melaporkan kasus penembakan yang dialami oleh Quinn Pelakunya adalah salah satu anak buah syarif yang diam-diam bergabung dengan kelompok Gerard dan Miss Tamora Dan kini, si biang masalah yang membuat keonaran tersebut sudah mengepung seluruh area kantor polisi Tujuan Miss Tamora melakukan itu untuk membunuh dua werewolf yang datang bersama dengan Tio Mereka bernama Jiang dan Terny Syarif akhirnya keluar untuk menemui Miss Tamora dan para pemburu lainnya Bahkan ada Nolan dan Gabe di sana Selagi syarif mencoba bernegosiasi dengan Miss Tamora Liam kini sedang membebaskan Jiang dan Terny dari dalam sel untuk mengajak mereka kabur bersama Tapi belum sempat Scott dan yang lainnya pergi Syarif sudah masuk kembali untuk memberitahu bahwa Miss Tamora memberi waktu sampai tengah malam untuk mereka menyerahkan Jiang dan Terny Jelas mereka tidak akan menyerahkan dua anak buah Satomi yang tersisa pada Miss Tamora Waktu yang Miss Tamora berikan, justru mereka gunakan untuk menyiapkan rencana lain Tiba-tiba lampu di kantor polisi mati total dan pelakunya adalah Nolan Liam yang melihatnya sontak memberitahu Scott bahwa Nolan adalah orang yang pernah menghajarnya habis-habisan demi mengungkap rahasia supernaturalnya di hadapan seisi sekolah Tahu akan hal itu, syarif pun menyuruh Paris untuk mengunci Nolan di dalam sel Saat di dalam sel, Nolan tampak terkejut ketika melihat teman lamanya Jiang sudah bukan manusia biasa Jiang pun sama terkejutnya Saat tahu bahwa Nolan kini bergabung dengan kelompok pemburu Tidak peduli bahwa Jiang adalah teman lamanya Nolan pun akan menghabisinya dengan cairan wolf bean Tapi belum sempat Nolan melakukannya Liam sontak muncul untuk mencegahnya Berbeda dengan keadaan di ruang tengah kantor polisi tiba-tiba saja ada yang melempar granat asap ke arah mereka Syarif kesal karena dia merasa telah dibohongi oleh Miss Tamora Tapi Paris berkata bahwa granat tersebut muncul dari dalam Itu artinya ada salah satu dari mereka yang berhianat Tak lama kemudian Liam muncul dan memberi tahu apa yang hendak Nolan lakukan pada Jiang dan Terny Liam pun menyuruh Scott untuk menemui kedua werewolf itu di dalam sel Karena sepertinya penyerangan yang dilakukan oleh Miss Tamora ini terjadi karena Jiang dan Terny telah melakukan pembunuhan Terhadap dua anggota pemburu Setibanya di dalam sel Scott sontak menyuruh kedua werewolf itu untuk menunjukkan warna mata mereka Ternyata benar Warna mata biru menunjukkan bahwa mereka pernah menghabisi nyawa seseorang Sementara itu Mason dan Corey kini sedang menemui Dr. Deaton Untuk mencari tahu apa yang membuat para serigala dan tikus sampai ketakutan hingga mati Sebelum Mason dan Corey menyelidik hal itu Dr. Deaton ternyata sudah mencari tahu lebih dulu Termasuk mengambil sebongkah dinding dari sel penjara Halloween Tapi masalahnya dia tidak mengerti maksud dari gambar tersebut Sedangkan Halloween yang membuat gambar itu Kini sudah mati sebelum sempat dimintai penjelasan Saat Corey berkamuflase untuk melihat gambar tersebut dari sisi yang berbeda Ternyata ada gambar lain yang tersembunyi Setelah menggambarkannya Dr. Deaton sontak mengenali Makhluk seperti apa yang sedang menyerang Beacon Hill saat ini Makhluk yang keluar dari Wild Hunt itu Memiliki unsur ketidakharmonisan Yang dapat memunculkan benih perselisihan dan kebencian Makhluk itu tidak membutuhkan taring atau cakar seperti werewolf Dia menggunakan sesuatu yang lebih jahat daripada itu Yaitu rasa takut Saat paranoid berubah menjadi amarah Amarah menjadi kekerasan Semua manusia akan menghancurkan satu sama lain Makhluk itu dikenal dengan sebutan Anuk Ite Atau biasa juga disebut dengan bermuka dua Yang satu indah dan satunya lagi tersembunyi Karena bermuka dua Itu artinya ada dua makhluk yang harus mereka musnahkan Jika kedua makhluk itu bersatu Anuk Ite tidak akan bisa dihentikan Kembali ke kantor polisi Jiang dan Terny mulai menjelaskan Alasan mengapa mereka menghabisi dua anggota pemburu Awalnya Satomi tidak ingin melakukan perlawanan Mereka justru berusaha kabur selama dua hari Tapi para pemburu ada di mana-mana Sampai akhirnya Satomi berusaha melakukan negosiasi Tapi para pemburu itu tidak mau mendengarkan Satomi Pada akhirnya Satomi pun tewas Mereka juga membunuh seluruh kawanan Satomi Apa yang Jiang dan Terny lakukan Itu hanya bentuk perlawanan mereka untuk bertahan hidup Membunuh dua orang pemburu itu tidak sebanding Dengan melihat seluruh kawanannya mati di tangan para pemburu itu Tanpa bisa berkata apa-apa lagi Scott kini menceritakan hal tersebut pada Sheriff Sheriff tidak bermaksud membenarkan tindakan Jiang dan Terny Tapi dia berpendapat jika mereka sedang berperang Membunuh seseorang adalah hal yang wajar Berpindah ke Nolan Kini Parrish mengurungnya di ruangan lain Dan dijaga oleh salah satu deputi Sepeninggal Parrish Deputi tersebut tampak ketakutan Saat melihat wujud Nolan bagai sosok si maya tanpa kulit Rasa takut yang menyerangnya Sontak membuat deputi itu gantung diri Tidak cukup sampai di situ Aura ketakutan yang terasa kuat di ruangan itu Membuat deputi lain dengan nekat menembak dirinya sendiri Melihat hal itu Lydia sontak menyadari keberadaan maya tanpa kulit di ruangan tersebut Setelah memindahkan Nolan ke dalam sel Scott pun mengusulkan sebuah ide Mereka akan menyerahkan dua mayat deputi itu pada Mistamora Dan berkata bahwa itu adalah mayat Jiang dan Terny Yang telah ditembak mati oleh Sheriff Setelah selesai mempersiapkan semuanya Scott dan Theo kini membawa kedua mayat tersebut pada Mistamora Karena Mistamora tidak mengenali wajah Jiang dan Terny dengan baik Dia pun meminta Scott untuk menunjukkan tatu simbol pack di tubuh mereka Jelas Scott tidak berpikir sejauh itu Dan tidak mempersiapkan tatu tersebut Tapi untungnya ada penyelamat yang tiba-tiba muncul Scott tampak terkejut saat melihat ayahnya telah kembali ke Bacon Hills Singkat cerita, Rafael akhirnya berhasil Melakukan negosiasi dengan Mistamora Entah bagaimana caranya Yang jelas Mistamora sudah setuju Jika para makhluk supernatural pindah dari Bacon Hills Dia akan berhenti memburu mereka Malam itu juga Scott dan yang lainnya akan pergi dari kota itu Malia tiba-tiba saja memegang tangan Scott untuk mencoba menguatkannya Walaupun tidak ada style saat ini Tapi Scott masih punya Malia Yang selalu setia menemaninya Corey yang sudah tahu soal keputusan relokasi tersebut Kini sedang menyiapkan barang bawaannya sendiri Mason tampak sedih Karena harus berpisah dengan Liam dan Corey Dia gak bisa membayangkan Bacon Hills akan menjadi kota pemburu Berpindah ke Jiang Danterni Yang kini sedang diantar pergi oleh salah satu deputi Tadi duga deputi tersebut ternyata merupakan anggota pemburu Tanpa banyak bicara Deputi itu sontak menembak Jiang Danterni Esok harinya di kelas Saat sedang mengerjakan soal lipapan tulis Tiba-tiba Mason melihat ada seseorang yang meninggalkan pesan Dan menyuruhnya untuk bertemu di pet shop Tahu bahwa Corey lah yang menulisnya Mason langsung pergi meninggalkan kelas Setibanya di pet shop Dia tampak terkejut Saat melihat Scott dan yang lainnya tidak jadi pergi Dan malah bersembunyi di tempat itu Memang itulah rencana Scott Para pemburu itu harus percaya Bahwa mereka telah benar-benar pergi Sejak para pemburu tahu bahwa Scott dan packnya telah meninggalkan kota itu Kini kondisi di Bacon Hills semakin menjadi jadi Di sekolah Gabe dan Aaron mengetes semua murid dengan cara melukai tangan mereka Jika lukanya sembuh dengan cepat Sudah dipastikan bahwa orang itu adalah makhluk supernatural Salah satu murid bernama Edgar tampak menghindari pemeriksaan itu Dengan bersembunyi di dalam perpustakaan Tapi percuma saja Gabe dengan mudah dapat menemukannya Dibantu Aaron Mereka langsung melukai tangan Edgar Belum sempat mengeceknya Edgar sudah berhasil melarikan diri ke ruang ganti pria Untuk membersihkan tangannya yang mendadak sembuh Jelas tubuh Edgar dapat melakukan hal itu Karena dia adalah wer coyoti Tiba-tiba saja Aaron sudah berada di belakangnya Bukannya menghabisi cowok itu Dia malah mentransfer laba-laba dari dalam tubuhnya ke tubuh Edgar Sementara itu di ruang konsultasi Miss Tamora Rafael kini sedang menginterogasi Nolan Terkait Jiang dan Terni yang diduga kabur dari mobil van semalam Tidak bisa menjawab pertanyaan dari Rafael dengan baik Nolan sontak meninggalkan ruang konsultasi Untuk menenangkan diri di ruang ganti pria Tapi di sana dia malah bertemu dengan Edgar Yang sudah tergeletak di lantai dengan wajah dipenuhi laba-laba Nolan pun langsung memanggil Miss Tamora dan Gabe Untuk melaporkan hal tersebut Melihat hal itu Miss Tamora langsung menyuruh Gabe Untuk mencekik Edgar hingga mati Singkat cerita saat sedang di kelas Nolan tidak sengaja memergoki Mason sedang melewat Sambil membawa setumpuk baju Tahu baju-baju tersebut akan dikirim kemana Nolan sontak menghubung Miss Tamora Dan berkata bahwa dia telah menemukan keberadaan Scott dan Peck-nya Ternyata Mason memang sengaja memancing Nolan untuk mengikutinya Agar cowok itu memanggil para anak buah Gerard Untuk mengepung Scott dan Peck-nya di sebuah tempat bernama Cyclone Street Di saat semua anak buah Gerard sudah datang ke tempat itu Kini Scott, Malia, Lydia, dan Chris bisa dengan mudah masuk ke dalam markas Argent Yang minim penjagaan Setiap kamera CCTV di tempat itu Sudah Chris tutup dengan penbol gun Setelah melumpuhkan penjaga di ruang CCTV Kini Chris dan Lydia akan memantau keadaan Sementara Scott dan Malia sedang melawan para penjaga yang tersisa di markas itu Tiba-tiba Lydia dapat mendengar suara tembakan dan peluru yang berjatuhan Masalahnya hanya dia yang dapat mendengarnya Tahu bahwa itu adalah pertanda buruk Lydia merasa bahwa rencana mereka itu seharusnya tidak dilakukan Scott dan Malia atau Liam dan Theo bisa mati jika dipaksakan Tapi menurut Chris mereka sudah melakukannya sejauh ini Dan tidak bisa berhenti begitu saja Singkat cerita, Scott dan Malia kini sudah tiba di ruang senjata Untuk mencuri semua senjata Argent Tapi sialnya mereka tidak menemukan apa-apa Alih-alih menemukan senjata Mereka malah dapat mencium aroma tubuh jiang dan terni Dari dalam sebuah bangker besi Scott dan Malia sontak membuka paksa pintu besi tersebut Saat pintu terbuka Sistem pendeteksi keamanan di tempat itu pun berbunyi Membuat semua pintu sontak tertutup dan terkunci rapat Beralih sebentar ke Cyclone Street Para pemburu sudah masuk ke tempat itu Untuk mencari keberadaan Scott dan packnya Hanya Nolan yang berhasil menemukan Liam Dia sontak mengacungkan crossbow di tangannya Belum sempat Nolan melepaskan anak panahnya Liam sudah lebih dulu menepis crossbow tersebut dari tangan Nolan Ingin sekali rasanya Liam menghajar Nolan Yang kini terlihat sangat ketakutan Tapi yang bisa dia lakukan Hanyalah menghajar tembok batu di sebelah Nolan Demi melampiaskan amarahnya Kembali ke markas Argent Scott dan Malia tampak terkejut Saat melihat potongan kulit jiang dan terni Dipajang di dalam bangkar besi tersebut Ternyata bukan hanya Scott dan packnya Yang mencoba mengelabui Girard dan Mistamora Tapi mereka pun telah mengingkari perjanjian Untuk tidak menyakiti jiang dan terni Tiba-tiba muncul laser merah yang berjalan Mengelilingi ruangan Sementara itu di ruang CCTV Chris sedang mencoba menghancurkan salah satu pipa Agar dia bisa berteriak Untuk memberikan pesan pada Scott dan Malia Suara Chris yang merambat masuk pun terdengar Di telinga mereka berdua Chris menyuruh mereka untuk tidak mengenai laser merah tersebut Jika sampai terjadi Ruangan itu akan mengeluarkan gas Wolf Bean Yang bisa membunuh mereka secara perlahan nantinya Setelah tahu hal itu Mereka kini mencoba keluar ke arah pintu Sambil berusaha menghindari laser tersebut Tapi karena terlalu banyak laser yang berseliweran Mereka akhirnya berhenti di atas lemari besi Karena mereka berdua canggung dengan posisi seperti itu Malia pun mencoba bangun Tapi ada laser yang bergerak tepat di atasnya Mau tak mau Scott menarik Malia ke dalam pelukanya Mencoba menjangkau pintu rasanya mustahil saat ini Jalan keluar paling dekat dengan mereka adalah lewat atap Malia akhirnya dengan nekat mencoba bergelantungan di atap Untuk menjangkau pintu atap yang tergembok Setelah beberapa kali mencoba Malia akhirnya berhasil melepaskan gembok itu Tapi sialnya gembok yang terjatuh malah mengenai laser di bawah Sontak gas Wolf Bean di ruangan itu menyemprot keluar Hingga membuat Scott dan Malia terjatuh ke lantai Efek dari gas Wolf Bean tersebut dengan cepat membuat tubuh keduanya melemah Bersusah payah Malia mencoba bicara Dan berkata bahwa dia tidak mau mati konyol seperti itu Seharusnya, kini dia sedang berada di Paris untuk liburan Masih ada banyak hal yang ingin dia lakukan Mendengarnya Scott sontak menggegam tangan Malia dengan erat Sementara itu, para pemburu yang sudah mengetahui ada penyusup Kini sedang mengepung keduanya di depan pintu masuk Melihat hal itu, kini waktunya Chris dan Lydia yang beraksi Untuk menyelamatkan Scott dan Malia Setelah menjatuhkan para pemburu di depan pintu masuk Kini waktunya Lydia menggunakan kekuatan bensinya Untuk membuka pintu baja anti peluru itu Berkat riakan mautnya, kini pintu baja tersebut berhasil terbuka Scott dan Malia pun terselamatkan Singkat cerita malam harinya Liam dan Theo kini sedang dalam perjalanan pulang Theo cukup takjub melihat usaha Liam untuk tidak menghancurkan kepala Nolan Jika itu sampai terjadi Gerard dan Miss Tamora pasti akan semakin gencar memburu mereka Liam pun menjelaskan Bahwa amarahnya tadi muncul karena Anuk Ite Selama makhluk itu masih bergentayangan di Bacon Hills Mereka akan selalu merasakan takut atau amarah yang muncul tiba-tiba Sementara itu, Scott dan yang lainnya kini sudah tiba di rumah Malia yang sedang memikirkan kejadian di markas Argent tadi Mencoba membahasnya kembali dengan Scott Yaitu saat dimana dia berkata bahwa Masih ada banyak hal yang ingin dia lakukan saat ini Salah satunya adalah mencium Scott Sepersekian detik Scott tampak terkejut Saat menerima ciuman dari Malia Tapi entah mengapa dia tidak bisa menolaknya Dan malah membalas ciuman tersebut Menyusup masuk ke markas Argent dan nyaris mati bukanlah tujuan mereka Paling tidak mereka berhasil mendapatkan peta berharga milik Gerard Yang berisi letak-letak suar supernatural Contohnya seperti Akarnematen Ternyata Gerard tidak hanya ingin memburu makhluk supernatural di Beacon Hills Tapi dia berencana untuk memburu semua makhluk itu di seluruh dunia Tiba-tiba Rafael muncul dan langsung bertanya di mana Scott berada Setelah Scott dan Malia turun dari kamar Rafael pun memberi tahu Bahwa semua senjata milik Gerard telah disebarkan secara ilegal Kepada semua warga Beacon Hills Tak lama setelah itu Lydia dapat mendengar suara di luar sana Tahu ada yang tidak beres Lydia sontak menyuruh mereka semua untuk menunduk Dan tepat pada saat itu Ada seseorang yang menembakkan anak panah ke dalam rumah Scott Disusul dengan tembakan-tembakan lainnya Yang berhasil melukai beberapa di antara mereka Setelah sekian lama tidak muncul Kini kita akan melihat kehidupan Ethan di London Dia sedang sibuk menghubungi seseorang Yang sudah berjanji padanya untuk menonton opera bersama Tapi orang tersebut kini datang dalam kondisi terikat Dua pemburu yang muncul bersamanya Sontak memanah Ethan dengan cairan wolf bin ungu Sambil tersengal-sengal Ethan pun berkata Bahwa percuma saja membunuh temannya yang terikat itu dengan wolf bin ungu Karena dia bukan hanya werewolf Tapi juga kanima Dan pada saat yang bersamaan Pria yang terikat itu berhasil melepaskan ikatan di tangannya Untuk menghajar salah satu pemburu tersebut Jackson pun menggerutu kesal Karena acaranya bersama Ethan malam ini Harus diganggu oleh kedua pemburu amatir itu Setelah berhasil mengikat kedua pemburu itu Kini Ethan dan Jackson pun berencana untuk kembali ke Beacon Hills Berpindah ke rumah sakit Beacon Hills Akibat serangan tembakan yang dilakukan para pemburu itu Kini Melissa tergeletak sekarat Dan sedang menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuhnya Malia yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan Scott Singkat cerita Operasi tersebut berhasil dilakukan Kini Scott bisa melihat kondisi ibunya di kamarawat Melissa tahu Kini Scott sedang merasa bersalah padanya Tapi Melissa tidak ingin Scott menyerah Apalagi lari dari masalah Ternyata yang terluka akibat tembakan tersebut Bukan hanya Melissa Rafael kini sedang dirawat di rumah sakit San Francisco Sementara Mason baru saja selesai menjalankan operasi Dan Lydia kini sedang berada di salah satu kamar rawat Sheriff akan memerintahkan dua deputinya untuk menjaga kamar rawat mereka Tidak ada yang boleh menginjak lantai tempat mereka dirawat tanpa seizin Sheriff Setelah semua kekacauan itu terjadi Scott tidak akan lagi menggunakan cara damai Dia akan melawan balik semua sekutu Gerard dan Mistamora Dan untuk melakukan itu Scott butuh pasukan Esok harinya Sheriff langsung memanggil Mistamora Untuk menginterogasinya terkait penembakan semalam Sheriff mencoba memberitahu Bahwa Gerard tidak seperti yang Mistamora pikirkan Pria tua itu menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan apa yang dia mau Walaupun Gerard adalah pemburu makhluk supernatural Dia pun pernah menewaskan beberapa manusia Demi kepentingan pribadinya Sebagai contohnya Dia tega membunuh Matt Demi mengambil alih kendali atas Jackson yang masih berwujudkan ima Tapi sekeras apapun usaha Sheriff untuk menyadarkan Mistamora Itu tidak berhasil Mistamora malah sudah berhasil menguasai kantor polisi Beserta para deputi di sana untuk berpihak padanya Sementara Dekelian kini sudah tiba di rumah Scott yang sangat berantakan Scott dan Malia memang sengaja memanggil mantan Alfa itu Untuk mengajaknya bertarung melawan Gerard Tadi duga Dekelian malah menolaknya Padahal setahu Scott Pria itu memiliki dendam pada Gerard Yang telah membuatnya buta Daripada ikut berperang Dekelian lebih memilih untuk membantu Scott dengan cara memberikan bimbingan Berpindah ke sekolah Liam kini sedang memaksa Gabe untuk mengaku Bahwa tembakan semalam adalah ulahnya Tembakan yang menyasar ke arah Mason Membuat amarahnya semakin memuncak Untung saja Tio muncul Sebelum Liam menghancurkan kepala Gabe Tio sebenarnya masa bodoh Jika Liam ingin membunuh seseorang Tapi Liam harus mempersiapkan banyak hal Seperti sekop dan plastik Untuk membungkus mayat Gabe Dan tentunya gergaji mesin Untuk memotong tubuhnya menjadi bagian-bagian kecil Mendengar ucapan Tio Sontak membuat Gabe ketakutan Dia pun berkata Bahwa ada mayat lain di sekolah itu Mayat tersebut tersimpan di dalam kotak pendingin Gabe bilang bahwa Aaron lah yang melakukannya Untuk mengetes apakah mereka manusia Atau makhluk supernatural Tapi jika dampaknya seperti itu Mungkin ada maksud lain yang ingin Aaron lakukan Tio pun menduga Bahwa Aaron bukanlah manusia Dialah anuk IT yang mereka cari Berpindah ke rumah sakit Lydia tiba-tiba menyadari Bahwa seisi rumah sakit membeku Dia tahu bahwa apa yang dia lihat saat ini Adalah sebuah pertanda Hanya ada satu tempat yang memancarkan Kehangatan dari api yang menyala Yang berasal dari berangkas mayat bekas Halloween Beralih ke Scott dan Malia Setelah gagal mengajak Dekelion Untuk ikut berperang Kini mereka memanggil Peter Yang sudah beberapa minggu belakangan ini Meninggalkan Bacon Hills Peter sebenarnya mau saja ikut berperang melawan Gerard Tapi jika mengingat prinsip Scott yang tidak mau membunuh Rasanya malas untuk ikut serta Karena sama artinya dengan kegagalan Selain mengajak Peter bergabung Sebenarnya Malia juga ingin memberi tahu Soal anuk IT pada ayahnya itu Karena bagaimanapun Peter harus tahu Bahwa kota mereka kini sedang diteror makhluk yang sangat berbahaya Saat melihat masuk ke dalam ingatan Malia Peter sontak merasa ketakutan Yang disebarkan oleh anuk IT menjalar ke tubuhnya Malam harinya setelah berkeliling Malia memberi tahu Scott Bahwa dia telah menemukan packnya Queen Yang bernama The Primal Kelompok Werewolf itu memiliki simbol bulan sabit di atas lingkaran Mereka sangat kuat Dan bisa diandalkan untuk menolong sesama bangsa Werewolf Maka pada saat itu juga Scott dan Malia pun pergi menemui kelompok Werewolf tersebut Tapi sialnya mereka terlambat Para Werewolf itu sudah mati Akibat perbuatan anuk IT Malia pun dapat merasakan aura ketakutan yang terpancar dari tempat itu Tiba-tiba Lydia muncul dengan wajah tegang Malia sontak bertanya Kenapa Lydia kabur dari rumah sakit Lydia pun menjawab bahwa Halloween lah yang membawanya ke tempat itu Jawaban Lydia otomatis membuat mereka berdua kebingungan Bagaimana bisa Hellhound yang sudah mati membawa Lydia ke tempat itu Ternyata walaupun Hellhound sudah mati Tapi mereka masih bisa terkoneksi dengan Banshee Setelah menyusuri hutan cukup lama Mereka akhirnya menemukan mayat tanpa kulit lainnya Dan mayat itu adalah anggota The Primal Itulah alasan Halloween membawa Lydia ke tempat itu Karena anuk IT tidak cuma ada satu Liam dan Tio pun memberitahu keberadaan mayat di sekolah akibat ulah Aaron Yang merupakan anuk IT dengan bentuk wajah indah Aaron sengaja menyebarkan laba-laba untuk mencari wajahnya yang lain Yaitu wajah tersembunyi Jika dia berhasil menemukannya Seperti yang dokter Ditten katakan Anuk IT menjadi sangat sulit dihentikan Tak lama kemudian Peter muncul dengan kondisi berantakan Dia berkata bahwa para pemburu baru saja membakar mobilnya Dan hal itu sangat membuatnya marah Dia pun setuju untuk bergabung dengan Scott Demi membalas perbuatan para pemburu itu Sebenarnya alasan utama yang membuat Peter mau bergabung dengan Scott Karena dia telah melihat isi pikiran Malia yang lain Yaitu saat dimana Malia berusaha menyelamatkan Scott dari Ghost Rider Dan juga saat dilorong bawah tanah Saat Malia nyaris mati bersama dengan Scott di markas Argent Dan juga saat hubungan keduanya mulai menjadi semakin dekat Lebih dari sekedar Alpha kepada Betanya Semua itulah yang membuat Peter akhirnya mau bergabung dengan Scott dan Malia Beralih ke Nolan Dia baru tahu bahwa Gabelah yang menembak rumah Scott Dan anehnya Gabelah menceritakan pada Mistamora bahwa Nolanlah yang melakukannya Selama ini Nolan terlihat lemah di mata Mistamora ataupun Gerard Dan Gab ingin mengubah pandangan itu Dengan membuat Nolan terlihat pantas masuk ke dalam kelompok pemburu Argent Esok harinya, Jackson dan Ethan sudah tiba di Beacon Hills Tepatnya di sekolah Mereka lalu bertanya pada Mistamora di mana Scott berada Bukannya mendapat jawaban, keduanya malah disekap dan disetrum Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!